Saudara terserah ya menilai kami ya, tapi saya mau mengatakan ini gereja paling bener deh, ini gereja paling bener deh. Serius, ini paling bener. Anda bilang kita sombong, terserah. Supaya saudara yakin, yuk yakin gak sama saya dan Pak Mang? Kita gak bawa saudara untuk macem-macem, sekitar kebaktian, lalu gereja ini penuh, lalu anda kasih uang. Gak ada itu, rata-rata kami semua tidak digaji, uang dikumpulkan untuk pelayanan. Serius, sesering ancam Pak Effendi, apa semuanya dikirim duit ke saya. Saya pulangin lagi, sampai takut dia pernah kirim uang saya kembaliin. Saya benar-benar ingin bersih, supaya saya dipercaya jemaat bahwa saya disini tuh bukan mau dapet apa-apa. Ini juga udah abnormal gereja macem ini, kok pendeta gak digaji? Saya sudah cukup saudara, saya mau investasi yang lebih besar di kekekalan. Anda tau gak pernah liat film zombie? Digigit zombie jadi zombie. Digigit, kan zombie gini ya. Terus digigit, anda jadi ikut begitu-begitu. Digigit zombie jadi zombie. Kalau digigit tuh, digigit roh kudus. Seperti Tuhan. Digigit Tuhan. Digigit roh kudus. Biaya, atau gak menerima gaji, atau para pelayan yang gak mendapatkan gaji. Bukan karena itu gereja itu menjadi benar. Tapi apakah gereja ini sungguh-sungguh sesuai dengan firman? Apakah dia menjalankan tugas gereja seperti yang Yesus mandatkan di Alkitab atau tidak? Dan ajaran-ajarannya bagaimana? Apakah ajaran-ajarannya dalamnya ini sesuai dengan pengajaran Kristen yang universal? Yang telah diuji, bertahan dalam ribuan tahun. Bahkan dalam pengujian oleh seluruh orang Kristen dari berbagai tempat. Di berbagai waktu. Iman yang universal. Apakah gereja itu memegang iman yang seperti itu atau tidak? Dan kenapa iman yang universal ini adalah iman yang benar? Kenapa? Karena sudah-sudah bayangkannya. Diuji dalam ribuan tahun oleh ribuan orang. Oleh jutaan orang bahkan. Diselidiki dan mereka sepakat benar seperti itu. Memang muncul orang-orang yang mencoba menafsirkan dengan tafsirannya sendiri. Dengan pemikirannya sendiri. Yang bertantangan dengan Alkitab. Dengan penafsiran universal. Muncul dalam sejarah orang-orang seperti itu. Tapi, seluruh saudara. Itu hanya segelintir orang. Hanya segelintir orang. Dan mereka yang menafsir Alkitab ini, seluruh saudara. Itu membawa gereja mereka untuk taat ke dalam firman Tuhan. Inilah yang menjadikan sebuah gereja. Adalah gereja yang benar. Dia memegang kepercayaan. Yang koko dari Alkitab. Tapi juga yang universal. Yang punya pengakuan yang kuat. Yang diakui oleh banyak orang. Dan ini benar-benar membawa orang kepada kehidupan yang mengenal Allah yang sejati. Kalau Pak Eras datang. Ya bagaimanapun. Meskipun orang-orang di situ itu gak makan nasi. Ya mungkin hanya puasa selama hidupnya. Karena gak dapat uang kan. Entah makan dari mana. Meskipun begitu. Kalau iman yang diajarkan bertantangan dengan iman yang universal. Yang diakui oleh seluruh orang Kristen dalam sepanjang zaman. Dan di segala tempat. Yaitu menjadi gereja yang sesat. Gereja yang keliru. Seluruh saudara. Kita harus melihat satu kebenaran gereja. Bukan karena hamba Tuhan yang di situ itu tidak menerima gaji. Bukan seluruh saudara. Banyak. Terlalu banyak di dunia ini. Yayasan-yayasan. Sosial. Yang melakukan begitu baik. Untuk kemanusiaan tanpa menerima balasan. Atau mendapatkan pendapatan dari situ. Banyak sekali. Bahkan mereka yang keluar uang. Untuk kemanusiaan. Itu terlalu banyak. Ya. Gereja bukan satu tempat. Yang diklaim benar. Hanya karena. Orang-orangnya memberi diri. Dengan cuma-cuma bukan. Tapi apakah gereja ini. Sesuai dengan firman atau tidak. Sekian video saya teman-teman. Tuhan memberkati.